Setiap bulan Ramadan, Masjid Ki Ageng Gribik mempunyai tradisi menyediakan takjil dan makanan berbuka puasa bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Selain untuk lebih menggongkan syiar Ramadan dan memakmurkan masjid, hal tersebut juga bertujuan untuk membantu sesama, khususnya warga kurang mampu di sekitar masjid serta orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Setiap tahunnya di bulan Ramadan, ketika menjelang berbuka puasa, banyak warga maupun pengguna jalan yang memanfaatkan sajian di masjid yang ada di jalan Ki Ageng Gribik, Kelurahan Majopuro, Kecamatan Kedung Kandang ini. Terlebih lokasi masjid dekat dengan gerbang tol Majopuro, sehingga banyak musafir yang berhenti di masjid ini. Demikian yang disampaikan takmir masjid Nur Hashim Ismail pada Sabtu 16 Maret 2024. Setiap hari setidaknya ada 100 sampai dengan 200 porsi menu takjil dan makanan untuk berbuka puasa yang disiapkan. Adapun sumber dananya berasal dari donatur dan hasil infak atau sedekah yang diterima takmir masjid. Untuk kue dan minuman takjil, Hashim mengatakan ada yang berasal dari sumbangan warga dan sebagian dibeli dari pedagang. Sedangkan makanan untuk berbuka puasa dimasak oleh warga secara bergiliran. Terutama untuk berjalanan juga, karena memang dekat itu tol sekarang ya. Itu orang seringkali pada pasuk mahrib itu orang akan mencari masjid terdekat. Nah untuk itu masyarakat kami, pemuda atau kolom masjid, menyediakan takjil dan berbuka. Dan untuk fakir musik di sekitar kami persilakan untuk mau hadir. Karena memang untuk itu juga dalam rangka mengangkat ekonomi masyarakat ya. Dalam artian mereka bisa berbuka selama Ramadan. Kalau memang ada kemauan, itu bisa berbuka setiap hari di masjid. Disebutkannya, selama bulan Ramadan, masjid hampir tak pernah kosong karena banyak kegiatan. Seperti kajian agama dari beberapa kelompok jemaah, tadarus, salat malam, dan iktikaf atau berdiam diri di masjid sembari beribadah. Terkait nama masjid, Nur menceritakan diambil dari nama tokoh dan pejuang syiar Islam zaman dahulu kala. Ki Agenggribik merupakan sosok yang patut diteladani, karena perjuangannya yang pantang menyerah, terutama dalam menegakkan ajaran agama. Tim Liputan, Dinas Kominfo Kota Malam Terima kasih telah menonton!